assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan halo net thanks lu udah balik lagi ke channel alisodik dan di episode om gadget kali ini gua barusan beli nih dari era phone kemang itu jam huawei watch fit hmm nah ini ini buat kalian yang udah ngikutin ig gua at alisodik itu pasti udah tau kalo gua sebenernya udah unboxing si huawei watch fit ini nah ini nih net jadi sebenernya gua udah unboxing dan udah gua upload di ig story waktu itu gua beli pas flash sale perdana huawei watch fit ini dijual tapi ternyata setelah gua unboxing pas gua lagi nge-review gitu nah ini barangnya yang tadi ada di ig story ini si watch fit yang ini di waktu itu ceritanya dipake sama istri gua dia kayak mau nyobain soalnya amazfitnya yang lama udah dijual betah dia net smakenya betah banget dan jadinya yaudah jadi hak milik dia deh dan ya buat gua sendiri gua juga suka sama watch fit ini makanya akhirnya yaudah gua beli lagi padahal bulan kemarin gua juga beli jamnya huawei itu watch gt2 yang yang female ya kalo ga salah nah ini watch gt2 tapi udah gua jual lagi dan akhirnya yaudah belinya watch fit aja huawei watch fit karena lebih enak nanti gua kasih tau alasannya kenapa watch fit ini enak banget ya pokoknya gitu deh jadinya gua udah beli ini satu beli lagi gara-gara ini jadi hak milik ibu negara oke ini dia huawei watch fitnya harganya 1399 ribu harga normal di era phone kecuali kalian punya voucher segala macem mungkin bisa kepotok waktu gua beli kemarin pas akhir oktober itu masih ada kupon 100 ribu khusus ulang tahunnya era phone eraversary jadi lumayan lebih murah lah sebenernya di online juga harganya sekitar 1.200.000 banyak yang jual tapi yang warna oranye ini udah susah banget didapet bahkan di official store nya huawei oke baik di Tokped, Shopee, JDID udah gua cobain semua itu gak ada yang orange untungnya di toko langganan gua di era phone kemang itu dia masih nyimpen atau masih sedia yang warna orange nih gua gak mau warna lain karena biar kembaran ceritanya nih sama yang dipake istri gua kemasannya kayak gini mungkin yang udah liat di IGTV gak usah liat videonya lagi sih ini cuma unboxing doang keunggulan dia yang Animated Coach ini sama baterainya luas dan layar AMOLED layarnya udah AMOLED 1.64 inci kelilingnya polos di bagian belakang ini sama seperti di depan terus dia punya 96 Workout Mode sama kayak di Watch GT 2 Scientific Workout Guidance Full Heart Monitoring Full Heart Monitoring nya itu bisa blood bisa heart rate itu full time 24 jam dia otomatis akan memonitor terus punya GPS bawaan sama kayak di Watch GT atau Watch GT 2 dan juga water resistant sampai 50 meter oke kita langsung unboxing aja gak perlu enaknya barang-barang Huawei itu gak perlu pake pisau ya unboxingnya dia mirip-mirip Apple gitu kalau Apple ada Green Peel kalau di Huawei ada Grey Peel nih selalu ada Grey Peelnya alias kayak yang bisa dikletek dengan ikon panah warna abu-abu op 1 separoh lagi op udah deh kita bisa langsung unboxing yap yang pertama lu tentu akan dapetin si Huawei Watch Fit nya nih sama warnanya sama-sama orange terus kita buka bagian dalamnya ini ada 2 compartment ini isinya hanya buku-buku semuanya buku jadi ada 2 buku yang satu kartu garansi tapi kartu garansi nya itu tebel banget karena ada berbagai bahasa jadi dia bikin 1 kemasan atau 1 isi kemasan untuk seluruh dunia kayaknya si Huawei ini gak dipisah-pisah per regional atau apa gitu satunya buku manual buku petunjuk manual yang juga dari berbagai bahasa jadi tebel banget begini gak ramah lingkungan ya gak kayak Apple yang cuma selembar biasanya next di sebelah sini nya itu ada kabel data kabel charging sorry kabel charging yang ujungnya magnetik kayak gini ujung satunya lagi ke type A jadi bisa pakai charger apa aja gak mesti charger bawa Huawei yang penting ujungnya type A bukan yang type C oke itu doang isi kemasannya emang simple banget sih gak ada dapet kepala charger kita terus ini deh si Huawei Watch Fit warna orange gua sih udah udah lama ya udah lebih dari sebulan dua bulan inilah berarti tapi yang pakai bukan gua hehehe next gua mau jelasin sedikit bahannya ini menurut gua lebih enak sih lebih lentur daripada yang ada di Watch GT 2 dan emang kayaknya difungsinya mirip-mirip smartband bahannya full rubber terus di bagian sini gak ada tekstur-tekstur kayak di Watch GT atau GT 2 polosan aja tapi malah ini justru lebih enak dipakai di tangan dan bagian pengaitnya ini terbuatnya dari plastik kalau misalnya Watch GT karena dia lebih mahal dan dia kesannya emang buat apa ya lebih mewah lah gitu itu itu pakainya metal terus di jamnya ini full plastik baik dari bezel sampingnya warnanya gold ini di back case belakang yang plastik hitam juga plastik banget emang dan cuma di bagian kaca aja ee cuma di bagian layar sini aja yang pakai kaca jadi gak ada bahan metal sama sekali disini di ini heart sensor terusin andalan Huawei ada disini terus ini magnetic buat charger dan gua nemu kekurangan selama pakai si watch fit Huawei watch fit ini adalah strapnya susah buat dicari gak ada yang jual dan dia khusus buat dia sendiri jadi gak universal kayak di Watch GT atau Watch GT 2 itu enak bisa pakai strap up aja yang pakai universal nah kalau ini dia cara bukanya aja harus dicongkel pakai suatu benda yang agak lancip nih ini dicongkel dulu pengaitnya baru ini bisa dilepas dan bentuk bentuk pengait dari strapnya ini khusus buat watch fit doang ini yang bikin gak enak jadi kita harus nungguin Huawei buat jualan strapnya strap cadangannya dulu baru kita bisa ganti strap makanya gua gak mau beli yang warna lain karena gua tujuan gua buat memakai si warna orange ini karena ya kalau beli warna lain terus nyari strapnya kayaknya masih agak lama Huawei jualan strapnya di Tokped juga gua cari cari dari pihak ketiga atau misalnya import-import dari luar itu belum ada ya ya itu susahnya jadi harus bersabar pakai strap ini terus sampai nanti Huawei bikin nah ini ada bagian yang bisa kita keletek kita buka terus ini tombol powernya untuk kita nyalain ini gak ada tombol apa-apa lagi cuma satu tombol multifungsi ini doang buat power sama buat menu kita coba atur bahasanya English dan harus di pairing dengan aplikasi Huawei Health sorry handphone Huawei sih udah pasti ada aplikasinya kalau misalnya kalian pakai Android yang lain tinggal install aja Huawei Health atau kesehatan kalau di install di bahasa Indonesia ini oke cara nambahinya tinggal masuk ke tab perangkat terus tambah tambah dia ada jam tangan pintar tak memperbarui dulu nah ini paling atas ada yang terbaru itu Porsche Design ya ini hampir terbaru nih Huawei Watch Fit pakai Huawei Watch Fit terus sandingkan yang BE3 ya ini ada 2 soalnya tuh kebacanya ini yang BE3 yang baru kita unboxing oke kita sandingkan ya jadi gue punya 2 dah kembaran nah ini nih setelah dipakai sekitar 2 bulan itu strapnya agak warnanya sih gak memudar tapi kotor ya jadinya ada sedikit kotor-kotor dan lecet gitu di bagian strapnya dan kita belum bisa ganti dulu sampai nanti Huawei bisa beli apa sampai nanti Huawei menyediakan strapnya untuk kita beli nah udah selesai pairingnya ini kayak gini sih mungkin kita terus sedikit ya ini watch face nya bisa diganti dengan cara di tekan yang lama tuh tinggal geser mau ganti yang mana misalkan ini terus kita swipe dari atas itu beberapa toggle untuk mode getar kemudian eh mode getar untuk ini temukan perangkat alarm kemudian ini always on nantinya dia akan nyala sekitar 5 menit jamnya gak mati-mati terus ada setting nah asiknya karena dia udah AMOLED itu dia bisa pake always on display jadi display yang nantinya akan nyala terus meskipun perangkatnya lagi mati misalnya gue set ke jam ini nih nah itu next jadi ada always on displaynya ini ini akan nyala terus selama ya selama hidup baterai nya gitu jadi kalau misalnya nyala kan dia watch face nya yang ini gitu terus di swipe ke kiri atau ke kanan ini sama aja ngeliat status ada heart rate monitoring ini stress monitoring kemudian ini cuaca sama location kita terus ini buat remote play music terus ini status aktivitas olahraga ada lari dan segala macemnya itu terekam disini kalau kita swipe dari bawah ke atas itu ada notifikasi pesan misal WhatsApp apa segala macemnya nanti kita atur di aplikasi Huawei Watch nya tombol yang power ini kalau dipencet munculin menu menu-menu utamanya gitu ada mulai dari atas ada olahraga ini ada 96 jenis olahraga banyak banget sih terus ada rekaman olahraga status olahraga denyut jantung SPOO2 ini oksigen monitoring rekaman data sleep monitoring stress monitoring latihan pernapasan terus nah sekarang ada kontrol eh kamera ya buat shutter kamera dari jarak-jarak jadi kayak jadi tomsis gitu pesan cuaca stopwatch pengatur waktu timer ya alarm center terus temukan ponsel saya udah itu doang jadi yang baru itu adanya di olahraga ini belum-belum update sih nanti biasanya update firmware dulu setelah diaktifkan kalau udah update firmware yang lama nih ada kursus kebugaran atau kalau misalnya disini namanya fitness coach ya ini pakai animasi gitu nah jadi ngasih tau kita gerakan-gerakan fitness yang bisa kita lakukan setiap hari ini kalau nggak salah ada 12 gerakan deh lumayan lucu sih mungkin itu fitur baru yang nggak ada malah di watch watch di smartwatch mahalnya huawei kayak ya huawei watch gt2 gitu mungkin adanya baru disini sama kalau nggak salah di gt2e ya nah alasannya gue beli ini dan malah nggak milih si watch gt2 itu karena ini enteng banget jadi konsepnya dari huawei watch fit adalah gabungan antara smartwatch dan smartband smartwatch itu fiturnya hampir semuanya smartwatch baik dari tampilan kemudian layar fitur-fitur segala macem sampai sensor-sensor monitoringnya itu udah sama bahkan melebihi si watch gt2 smartband karena bahannya yang ringan banget ini pakai full plastik dan bentuknya yang agak panjang meski bagus sih ini lebih mirip jam memang daripada smartband karena gede layarnya dan ya unik aja terus entengnya itu ini lebih lebih cocok dipakai buat monitoring lu sehari-hari jadi gak dilepas-lepas ya fungsinya mirip smartband lah jadinya enak enteng gak berasa di tangan tuh gak berasa ada berban kalau pakai watch gt2 yang bahannya metal itu kan berat kalau ini yaudah enak aja gitu gue bahkan suka lupa kalau lagi pakai smartwatch fit ini terus jadinya ketika dipakai tidur itu gak bikin sakit di tangan ketika keteken-teken atau apa kalau metal kan nanti disini biasanya gue agak merah terus agak ada bekas-bekas dari ya bekas dari smartwatchnya gitu kalau pakai ini ini bener-bener kayak gue pakai dulu huawei smartband 4 ya huawei band 4 berasa enteng enak buat sleep monitoring dan gak ganggu tidur lu gitu jadi malah jauh lebih kepakai si watch fit ini dibanding pakai watch gt2 gitu buat monitoring kalau gt2 pasti gue kalau tidur dilepas itu sih alasan utama dan mungkin gak bisa ditemuin di smartband atau smartwatch sorry mungkin gak bisa ditemuin di smartwatch lainnya kecuali di smartband kenyamanan yang kayak gini nih ini hybrid smartband kenyamanan ala smartband fitur ala smartwatch itu satu-satunya alasan dan itu alasan paling kuat juga membuat gue membeli huawei watch fit lagi gitu dan gue belum nemuin sih di smartband smartband lainnya sama bentuk layarnya yang unik lonjong kotak enggak bulet juga enggak ya kan terus ngelengkung gitu sih ngikutin kontur si tangan kita enggak flat gitu doang oke that's ini doang unboxingnya kalau untuk reviewnya sih sebenernya lagi gue tulis cuma belum selesai dari hasil pengalaman pake yang lama ini dan juga pengalaman istri gue juga yang lebih lama pakenya itu asik sih nanti kalian tungguin aja video reviewnya sementara unboxingnya gitu doang thanks yang udah nonton dari awal sampe abis gua sudik pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah